Guys, akhirnya ada juga brand lokal yang punya masker dengan ingredients Magort, tapi bentuknya gel. Kalian harus cobain pake ini. Ini tuh dari Pure, ya. Nah, selain ada Magort, dia disini juga ada Stika, terus ada Lactobacillus, guys. Jadi ini cocok buat kalian yang kulitnya sensitif, sering kemerahan, terus kayak pengen melembabkan kulit. Yang permasalahan kulitnya sama seperti aku, kalian akan suka sama masker ini. Dan karena dia gel, pastinya ada kayak efek dingin gitu loh. Terus dihapusnya juga pasti lebih gampang. Terus mereka juga ada yang buat brightening nih. Terus dia, teksturnya yang ini kayak yogurt tuh. Kayak, oh my god, kayak body lotion. Kalau yang ini tuh untuk mencerahkan, jadi dia ada niacinamide, ada licorice, terus disini ada beberapa superberry gitu. Kita dimin dulu ya selama 20 menit. Makin didimin tuh makin dingin gitu loh rasanya. Tapi liat deh. Dia kan gel ya, jadi gak yang kayak mengering di muka gitu. Jadi nanti kalau mau ngapus juga kita gak usah terlalu menggosok-gosok. Jadi sensitif skin friendly. Bisa banget ini jadi brand aku gak sih? TF. Keren lagi. Tasha Farasha. Bikin ah, satu lagi. Bikin satu lagi brand makeup. Namanya TF. Marah gak ya tol forward kalau gue kayak gitu. Jadi yang satu MOP, yang satu TF. Ini ya, jadi selalu kayak gini keadaannya nih ya. Kalau abis pake si Maghurt Mask-nya Pure ini. Kayak dingin. I feel fresh. Sama sekali gak ada redness. Berasa bersih juga. Berasa kenyal. Tapi gak berasa kayak kencang ketarik. Pokoknya aku suka banget. Kalian harus cek banget Instagram-nya. Untuk kayak mengetahui informasi lebih lanjut. Tapi kalau buat aku ini 5 star. Karena udah lama banget aku gak nemu. Masker yang membawa sparkle ke dalam hidup saya gitu. Ini terutama yang Maghurt ini. Karena cocok banget sama skin concern aku gitu. Aku butuh sesuatu yang calming and hydrating and soothing gitu. Dan ada efek ngebersihin juga ya kan. Tapi kalau kalian mau cari yang buat exfoliating dan untuk mencerahkan. Kalian juga bisa pake yang ini. Yang jelas ini 5 star dari aku.